Kan kalau lumbung padi ada tikusnya, bukan lumbung padinya yang dibakar, ini kan oknum katanya. Saya bilang oknumnya sudah kebanyakan, nggak cuma di masalah tenaga kesehatan tradisional, masalah yang lain-lain yang sudah sering kita bahas, sudah banyak sekali ya. Kalau lumbung padi sudah kebanyakan tikusnya, kemudian pemimpin lumbungnya membiarkan, walaupun dia tahu, dan bahkan kolaborasi juga, ngasih panggung ke tikus-tikus, ya nggak ada jalan lain, saya bilang. Lumbungnya harus dibakar, saya bilang. Kemudian bangun lagi lumbung padinya dengan benar. Selamat malam teman-teman semuanya yang selalu mendukung perjuangan kami. Seperti kita ketahui, Undang-Undang Kesehatan sudah disahkan pada Selasa 11 Juli 2023. Ini adalah milestone yang sangat penting di dunia kesehatan Indonesia. Semoga dokter-dokter dan nages-nages kita bisa berinovatif, tambah maju, dan bisa mengejar yang tertinggal. Oleh karena itu, dari lubuk hati saya yang terdalam, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas hubungan kalian semuanya. Interview ini adalah interview yang pertama yang saya lakukan setelah Undang-Undang Kesehatan ini disahkan. Malam ini saya ditemani oleh Dr. Ingrid Tania. Dr. Ingrid Tania adalah seorang herbalist. Beliau adalah ketua umum perkumpulan dokter pengembang obat tradisional dan jamu Indonesia. Beliau kuliah di S1 di Universitas Indonesia dan mendalami S2 herbal di Universitas Indonesia juga. Selamat malam Dr. Ingrid. Selamat malam Dr. Soni. Saya post video waktu Anda bicara di Komisi 9 DPR RI pasca Undang-Undang Kesehatan ini disahkan di TikTok. Benar ya Anda bicaranya di Komisi 9 setelah Undang-Undang disahkan? Ya betul. Jadi bicara di Komisi 9 tapi ruangannya di balap. Di ruangan balap pada legislasi DPR RI. Dan video ini viral. Kita akan saksikan videonya dulu. Hidup ini indah, jangan kau pesulit. Lagi saya Dr. Ingrid Tania, saya ketua umum perkumpulan dokter pengembang obat tradisional dan jamu Indonesia. Siapapun yang mengkritik petinggi OP itu akan diganggu studinya. Termasuk saya pun diganggu studi S3-nya. Saya nggak boleh jadi pembicara webinar atau PIT pertemuan ilmiah tahunan ini. Tapi Alhamdulillah Fakultas Kedokteran nomor 1 di China pun mengundang saya memberikan kuliah tamu. Jadi saya ditolak oleh IDI. Tapi saya di luar negeri, saya sudah bicara di mana-mana gitu. Sudah banyak sekali. Dan bahkan pada peraturan pemerintah, bahkan juga dari OP sendiri. Itu terkesan dulu sebelum ada RUU Kesehatan itu sangat menakut-nakuti para dokter. Kalau mau memakai obat tradisional kita, obat tradisional dengan kita. Padahal jamu kita sendiri aja udah dilirik sama China gitu. Di mana saya diminta bicara tentang jamu di sana. Dan bahkan obat herbal tradisional, fitofarmaka itu juga sangat tidak di-endorse. Sangat tidak dianjurkan oleh para dokter-dokter yang terus terang, yang memang berkuasa di OP ya. Anda menyebutkan siapa saja yang mengkritik petinggi OP, dalam hal ini ikatan dokter Indonesia, akan diganggu. Anda sebutkan S3 Anda diganggu, Anda nggak boleh jadi pembicara webinar, tapi Anda malah diundang oleh Fakultas Kedokteran nomor 1 di China. Kita akan bahas masalah ini satu persatu. Dok, tolong ceritakan gangguan apa yang Anda alami saat Anda menempuh S3. Silahkan. Ya, terima kasih dokter. Jadi memang awalnya saya diganggu di S3 itu, saya menjadi penerima beasiswa S3, filsafat, tapi filsafatnya filsafat sains, filsafat ilmu, untuk merekonstruksi ilmu pengobatan tradisional Indonesia dengan tujuan disertasi itu untuk memberikan justifikasi ilmiah kepada pengobatan tradisional, khususnya jamur, termasuk di dalamnya itu bagaimana membuat desain penelitian yang tepat atau metode penelitian yang tepat, sehingga jamur itu nantinya dengan bukti-bukti ilmiahnya itu bisa dipakai di pelayanan kesehatan formal. Nah, waktu itu tahun 2014 dok, pada acara 8 tahun kebangkitan jamur nasional di Kemenko Perekonomian. Jadi itu acara besar yang resmi di Aula Kemenko Perekonomian, di mana dari beberapa kandidat, akhirnya saya yang terpilih. Dan itu diumumkan di sana, dan pemberi beasiswanya adalah Pak Jaya Suprana. Beliau adalah tokoh jamur. Dan tujuan beliau di antaranya juga untuk mendukung kesuksesan pencapaian pengusulan jamur sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO. Jadi seperti Cina ada Akupuntur, India ada Yoga misalnya. Nah, kita Indonesia ini mau mengajukan jamur. Di samping tujuan yang lain tadi, sesuai tujuan disertasi, supaya jamur ini punya justifikasi ilmiah, sehingga dia bisa dipakai di layanan kesehatan. Nah, tiba-tiba pada saat saya diumumkan nama saya di Kemenko Perekonomian itu, begitu satu menit, atau kurang dari satu menit setelah saya diumumkan namanya, tiba-tiba ada seorang profesor, guru besar, beliau tinggi di IDI, dari periode yang lama sampai sekarang pun masih menjadi petinggi IDI. Tentu saja juga guru besar di suatu penduruan tinggi, dan juga beliau pada saat itu menjadi pejabat di Kemenkes. Nah, beliau tiba-tiba mendekati Pak Jaya Sumprana, berbisik-bisik. Nah, saya saat itu melihat, dan saya heran ada apa. Karena selesai nama saya diumumkan, itu langsung didatangi Pak Jaya Sumprana ini, lalu berbisik-bisik. Profesor ini duduk berseberangan, atau bersebelahan, atau duduk di tempat lain yang agak jauh, terus tiba-tiba datang, atau gimana? Duduknya tidak jauh, karena memang beliau termasuk narasumber juga, karena kedudukan beliau saat itu sebagai pejabat Kemenkes juga, jadi tidak berjauhan dari Pak Jaya Sumprana. Terus tiba-tiba nama Anda diumumkan, terus Profesor ini datang bisik-bisik ke Pak Jaya Sumprana. Kemudian Pak Jaya Sumprana-nya, begitu turun dari panggung, langsung mendatangi saya. Langsung beliau bicara terus terang. Dr. Ingrid, saya kaget. Prof A itu datang, bisik-bisik, tiba-tiba langsung minta saya membatalkan beasiswa Anda. dengan alasan Dr. Ingrid, orang berbahaya. Pada satu-satu saja saya sangat kaget sekali, karena bingung. Ini tahun berapa, dok? Kenapa saya dibilang? Itu masih tahun 2014. 2014, oke. Ya. Pak Jaya Sumprana juga bertanya kepada saya, Kenapa Anda dibilang orang berbahaya? Saya juga tidak paham. Anda kenal sama Pak Jaya Sumprana personally? Personally, kenalnya juga tidak terlalu kenal sekali. Berawal dari mailing list. Jadi kebetulan untuk komunitas jamu itu dulu ada mailing list. Sehingga saya kenal dengan Pak Jaya juga dari mailing list tersebut. Termasuk saya mulai kenal dengan Prof A, maksudnya kenal lebih jauh dengan Prof A itu di mailing list. Sebetulnya sebelum ada mailing list saya sudah kenal, tapi tidak terlalu kenal. Setelah di mailing list saya sekedar tahu, oh ini pejabat Kemenkes-nya begitu ya, sekedar tahu seperti itu. Dan ternyata saya tidak tahu ya pada saat itu kenapa beliau itu menganggap saya orang berbahaya. Kemudian saya mendatangi beliau langsung. Setelah saya diberitahu oleh Pak Jaya Sumprana, saya langsung mendatangi Prof A itu. Selesai acara sebelum dia pulang. Saya langsung datangi, Prof, mohon maaf, kenapa ya saya disebut sebagai orang berbahaya? Kenapa biasiswa saya mau dibatalkan? Padahal sudah diumumkan di depan publik. Prof A ini tidak menjawab dengan jelas. Malah cenderung seperti menghindar. Alasan, saya mau buru-buru. Saya buru-buru pulang dan sempat nyeletuk, Anda kan masih belum senior. Nanti-nanti adalah Anda dapat biasiswa, nggak usah selarang. Jadi sekedar bicara seperti itu. Kemudian beliau pulang. Setelah beliau pulang, malamnya saya kirim email ke beliau. Saya tanyakan lagi, Prof, kenapa menganggap saya orang berbahaya? Mengapa saya mau dibatalkan studi S3-nya? Kalau ini setelah saya studi S3-nya. Jadi email saya yang pertama, saya tidak tampilkan di sini. Ini? Ini WA juga, dok. Ini WA juga. Dua-duanya WA. Email sebetulnya ada lagi, cuma nggak dibalas juga. Tapi intinya sama saja dengan WA ini. Jadi setelah email saya itu tidak dijawab, kemudian Pak Jaya Suprana tetap memberikan biasiswa kepada saya. Sehingga tahun 2016, saya mulai kuliah. Mulai kuliah S3. Tapi memang mulai kuliah S3, dan karena jurusannya tidak linier dengan S1 dan S2 saya, sehingga saya harus matrikulasi satu tahun, setelah matrikulasi satu tahun, perkuliahan dua tahun. Nah, lucunya, ketika saya sudah mulai kuliah dan mulai persiapan menyusun proposal penelitian, tiba-tiba Prof A ini mendekati saya lagi. Kapan itu? Tahun berapa? Itu sekitar tahun 2018. 2018. Kan saya mulai kuliah 2016. 2018 beliau mendekati saya lagi. Dan tiba-tiba bilang, Dr. Ingrid, kan lagi musuh proposal disertasi ya, saya dijadikan popromotor dong. Saya kaget kan? Kok tiba-tiba mau minta dijadikan popromotor? Cuma saya sudah berpikir, kalau saya menjadikan beliau sebagai popromotor, waduh, nanti penelitian saya disetir nih sama dia. Terus saya bilang, saya konsultasi ke promotor dulu Prof. Saya bilang gitu. Nanti saya kabari. Nah, kemudian saya konsultasi kepada promotor, dan kebetulan promotor saya juga sudah tahu ceritanya dari awal. Dari awal saya mau dibatalkan besi US3-nya. Dan promotor saya langsung memberikan masukan, bahkan tegas juga sih menyatakan, tidak usah beliau popromotornya. Nanti malah banyak diatur-atur, harus begini, harus begitu, sesuai maunya dia, nanti jadi tidak objektif penelitiannya. Tugas popromotor itu apa dok? Tugas popromotor membimbing juga. Apakah beliau ada keilmuan di bidang yang Anda teliti? Tidak ada sebetulnya. Jadi sebenarnya juga tidak layak menjadi popromotor secara akademik? Cuma karena secara akademik tidak layak, tetapi secara jabatan, secara riwayat jabatannya dia di KPNK, mungkin ada hubungannya. Tapi ini kan masalah akademik? Ini kan masalah akademik S3 akademik. Ya, betul. Apalagi penelitiannya tentang jamu, sementara beliau secara akademik tidak ada pendidikan di bidang itu. Sementara kalau secara akademik untuk bidang filsafatnya, filsafat sainsnya, itu sudah ada kompetensinya di promotor saya. Justru yang dibutuhkan itu popromotor dari sisi kedokteran. Sisi kedokteran yang sesuai kompetensinya dengan bidang herbal atau jamu. Memang beliau tidak ada kompetensi di situ. Secara akademik tidak ada. Oke. Dan itu juga mungkin yang jadi alasan dari promotor saya. Sehingga saya diminta mencari copromotor lain, dokter, tapi secara akademik ada hubungannya dengan jamu atau herbal. Nah, setelah itu mungkin marah kali ya, karena tidak diapormodir kemauannya menjadi kompromotor. Sehingga ketika saya S3 ya diganggu terus. Gimana mengganggunya? Ya, mengganggunya itu ternyata belakangan saya baru tahu bahwa copromotor yang ternyata yang sudah terpilih itu ternyata teman lama ya, kawan lama dari si Prof A ini. Dan juga Direktur Pasca Sarjananya juga kawan lama beliau. Sehingga saya sudah bingung juga ini kenapa saya dipersulit. Persulitnya gimana? Contoh? Contohnya sebetulnya banyak ya. Contohnya misalnya secara administratif ya. Misalnya hal-hal kecil lah. Misalnya, eh Anda transkrip nilai S1-nya mana? Padahal untuk syarat administratif S3, transkrip nilai S1 nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan transkrip nilai S2 gitu ya. Terus, mana surat rekomendasi dari pembimbing Anda dulu yang S2? Mana surat rekomendasi dari tokoh atau mana? Pokoknya banyak alasan yang dibuat-buat gitu ya. Ini promotor Anda? Copromotor Direktur Pasca Sarjananya. Bukan promotor yang menolak Prof A jadi copromotor? Bukan. Jadi Direktur Pasca Sarjananya dan copromotornya ini, terutama Direktur Pasca Sarjana ya, karena dia yang punya kekuasaan untuk menentukan persyaratan-persyaratan secara administratif untuk maju ke ujian proposal itu apa. Oke, oke. Jadi dua orang yang berbeda ya. Promotor dengan, promotor Anda suportif, tapi copromotornya temannya Prof A. Yang mengganggu Anda? Copromotor, jadi copromotor itu kan ada dua dok. Copromotor satu, itu ternyata merangkap sebagai Direktur Pasca Sarjana. Oke. Terus copromotor dua itu tidak merangkap jabatan lain, tapi ternyata teman juga dari Prof A ini. Jadi ada promotor, ada dua copromotor? Iya, jadi promotor satu, copromotor dua. Oke, promotornya itu fair? Promotornya fair, bahkan beliau yang memberitahu saya. Jadi beliau itu yang memberitahu saya bahwa Dr. Ingrid Prof A ini nelpon ke Direktur Pasca Sarjana, ke copromotor satu, dan menceritakan sesuatu yang jelek tentang Anda, sehingga Direktur Pasca Sarjana, copromotor, kelihatan terpengaruh, dan berubah sikapnya terhadap Anda. Jadi promotor saya juga sudah memberitahu saya. Justru tadi kan saya nggak tahu, tapi promotor saya yang memberitahu saya. Kemudian sampai seterusnya, ujian-ujian yang dilaksanakan secara online juga itu, saya mengalami spamming, saya dibully, itu sebetulnya ada rekamannya. Dibully? Dibully siapa? Dibully Direktur Pasca Sarjana, copromotor. Oke. Anda sekarang sudah selesai atau masih S3? Saya seharusnya sudah selesai, tapi karena dipersulit, artinya dipersulit itu juga ujian itu saya diminta ngerombak lagi. Jadi seperti terus mengulur-ngulur supaya saya tidak lulus-lulus, supaya saya tidak mencapai sidang promosi. Anda bicara seperti ini, kalau saya publis di YouTube, apakah tidak mempersulit posisi Anda? Ya, saya juga berpikir seperti itu, dok. Mungkin nanti di-cut saja sampai saya dipersulit itu tadi, bahwa copromotornya kenal, Direktur Pasca Sarjana itu kenal dengan bersahabat bahkan ya dengan si Prof A ini. Jadi paling tidak sampai promotor saya yang memberitahu saya bahwa ada hal seperti itu, sehingga mempengaruhi treatment-nya mereka terhadap saya. Maksudnya Direktur Pasca Sarjana dan copromotor itu treatment-nya jadi berbeda. Dan kelihatan Anda mempersulit dan kelihatan memperlama studi saya karena di rombak-rombak. Biasanya S3 kalau di Indonesia berapa tahun? Tergantung jurusannya, dok. Kalau jurusan yang sama seperti Anda? Ya, karena ini jurusan filsafat dan tidak linear dengan S1, S2 saya. Sehingga itu tadi waktunya habis satu tahun buat matrikulasi, kemudian dua tahun ambil kuliah, setelah itu baru penelitian. Jadi rata-rata orang itu bisa lima tahun. Lima tahun. Kalau seperti Anda yang tidak ada background filsafat, berapa tahun misalnya? Normalnya berapa tahun? Biasanya lima tahun untuk yang tidak ada background filsafat, dok. Kalau yang ada background filsafat itu tiga tahun. Tiga tahun. Dan Anda sudah tujuh tahun? Ya, sudah tujuh tahun. Masih belum selesai? Ya. Oke. Jadi, ya intinya naskah disertasi saya, apa yang sudah dipakati pada saat ujian proposal, lalu tiba-tiba saat ujian hasil penelitian, suruh rombak lagi. Kemudian setelah ujian hasil penelitian, ujian prapromosi, rombak lagi. Dan rombaknya pun jadi kelihatan sekali. Tidak sesuai dengan tujuan disertasi. Tadi kan tujuan disertasi saya untuk memberikan justifikasi ilmiah kepada jamu supaya bisa dipakai di pelayanan kesehatan. Nah, terakhir saya suruh rombak lagi, jadi tidak sesuai dengan tujuan. Jadi, diminta bahas jamunya itu dari sisi budaya saja. Dari sisi budaya saja, dari sisi epistemologi etnik. Nah, ini saya proteskan. Saya bilang, loh, tujuan disertasi saya ini, kok malah ke situ? Itu sudah jelas? Sudah jelas dari pertama tujuannya apa? Sudah jelas. Iya. Dan promotor saya juga tepakat dengan saya bahwa ini kok dirubah? Dan saya mulai mendapatkan benang merahnya dari si Prof A ini, kelihatan kenapa jamu diarahkan untuk diteliti dari sisi budaya saja, tidak boleh justifikasi ilmiah untuk dibawa ke pelayanan kesehatan, itu ternyata sesuai dengan konflik of interest yang dipunyai si Prof A ini. Karena dia punya proyek nakestrat, proyek membentuk profesi baru yang dinampangkan tenaga kesehatan tradisional. Nah, si Prof A ini ketika menjabat di Kemenkes, dia membuat regulasi, dan Alhamdulillah regulasi ini sudah tidak berlaku ya, karena sudah ada undang-undang kesehatan yang baru. Regulasi yang... Sorry, Prof A ini punya kedudukan di Kemenkes? Iya, betul. Sampai sekarang? Tapi punya kedudukan di IDI juga. Enggak, kalau di Kemenkes sudah tidak. Dan punya kedudukan di IDI sampai sekarang? Kalau punya kedudukan di IDI sudah lama, dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Kemenkesnya dulu ya, tapi sekarang sudah tidak? Iya. Oke, baik. Nah, untuk melancarkan proyeknya ini, si Prof ini membuat regulasi yang menyatakan dokter dan tenaga kesehatan itu harus meninggalkan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Oke, bagaimana? Tolong diulang lagi dok. Membuat regulasi. Membuat regulasi yang intinya ada satu pasal yang sangat jelas sekali. Mungkin nanti saya kirimkan juga ya pasalnya ke dokter Tony, nanti dia bisa ditampilkan. Regulasinya di mana dok? Regulasi tingkat apa? Regulasinya di peraturan pemerintah dan di peraturan Menteri Kesehatan. Oke, regulasinya seperti apa dok? Regulasinya itu menyebutkan bahwa, intinya ya, intinya menyebutkan bahwa yang berhak atau yang punya wewenang memberikan pelayanan kesehatan tradisional adalah, tradisional komplementer ya istilahnya, tradisional komplementer adalah tenaga kesehatan tradisional, berpendidikan minimal D3. Oke. Nah, kemudian ada pasal lagi di salah satu Permenkes itu menyebutkan dokter dan tenaga kesehatan itu harus meninggalkan pelayanan kesehatan tradisional komplementer paling lambat tanggal sekian gitu ya. Oke. Karena hanya tenaga kesehatan tradisional yang bisa memberikan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Oke, oke, oke. Gitu. Jadi, saya korelasikan dengan kasus di S3 saya, jadi kan akhirnya berhubungan. Karena si Prof A ini dan anak buahnya kan tidak ingin jamu ini dipakai oleh dokter. Oke. Karena jamu ini hanya boleh dipakai oleh tenaga kesehatan tradisional. Iya. Menurut regulasi yang dibuat si Prof A. sehingga makanya bisertasi yang seperti ini juga mereka merasa harus digagalkan gitu ya. Oke. Benang merahnya saya duganya kan di situ. Prof A ini pemilik dari sekolah tenaga kesehatan tradisional? Kalau pemilik itu tidak. Tapi beliau, apa namanya, karena membuat regulasi seperti itu, jadi beliau itu bermitra gitu ya. Bermitra dengan perguruan tinggi yang akan membuka program studi D3 jamu misalnya, atau D4 pengobatan tradisional. Intinya seperti itulah. Ada hubungan lah. Ada hubungan usaha antara beliau dengan... Anda bisa berjelas lagi konflik of interest-nya seperti apa? Sekuat apa? Ya, jadi ini akhirnya terkait juga dengan posisi beliau di IDI kan. Karena beliau itu di IDI itu sudah lama dari dulu. Dari saya sampai tidak ingat dia mulai kapan. Tapi intinya sejak beasiswa saya coba dibatalkan oleh beliau, beliau sudah di IDI. Tahun 2014 itu beliau sudah di IDI. Sampai sekarang pun masih di IDI. Dan bagaimana beliau dan anak buahnya ini bekerja, itu diantaranya dengan yang saya sempat mention di DPR, seperti menakut-nakuti dokter. Jadi dokter itu kalau mau praktek dengan herbal, nanti ditakut-takutinya dengan etik. Langgar etik kedokteran. Jadi kan pada takut. Kemudian saya waktu itu sebagai asosiasi, ketua dua asosiasi dokter saintifikasi jamu Indonesia juga diberi pesan oleh anak buahnya Prof A, yang kebetulan juga dia, selain PNS di Kemenkes, juga petinggi di IDI juga. dia juga menyampaikan pesan ke saya, dokter IDI tolong bilang ke teman-teman dokter yang selama ini pakai jamu atau herbal, supaya meninggalkan praktek itu. Tidak boleh lagi. Karena di samping melanggar etik, pasti selalu etik yang jadi senjata. di samping melanggar etik juga peraturan yang sekarang itu hanya boleh nakestrat, yang memberikan jamu atau herbal. Oke. Nah kalau dokter mau tetap pakai jamu atau herbal, lepaskan profesi dokternya. Wow. Jadi nakestrat saja. Oke. Seperti itu. Jadi di situ, makanya saya bilang konflik of interest karena dia menyalahgunakan wewenangnya. Wenangnya. Wenangnya di IDI buat menekan dokter, kemudian dia juga menekan... Buat peraturan. ...dengan membuat peraturan itu di Kemenkes. Kemenkes begitu. Kemudian tadi juga seperti slide yang sempat ditampilkan Dr. Tony, ini juga salah satu contoh ya bagaimana konflik of interest dari beliau ya dan anak-anak buahnya ini memakai tangan IDI. Ini apa dok? Ini apa? Tolong dicelaskan dulu. Ini salah satu usulan program, salah satu perhimpunan seminat PBID. di mana si anak buah Prof. A ini juga menjadi pengurus PBID. Oke. Dan dia mengusulkan ini. Ada program sertifikasi nakestrat. Ini untuk dokter? Ini untuk siapapun yang mau jadi nakestrat gitu ya. Jadi kan tadi dokter kalau mau meresetkan jamu atau herbal kan nggak boleh jadi dokter. Jadi diminta jadi nakestrat aja gitu. Jadi nanti ada sertifikasi nakestrat ini ya dia jadi seperti ganti profesi ya. Jadi yang tadinya dokter disuruh ganti profesi dari jadi nakestrat gitu. Atau yang nakestrat yang sekarang hasil dari lulusan misalnya D3 jamu atau D4 pengobatan tradisional nanti disertifikasi oleh IDI misalnya. untuk ditempatkan di fasiankes misalnya geria sehat yang kerjasama dengan IDI gitu. Oke. Nah ini saya pertanyakan gitu. Ini pertanyaan Anda? Ini pertanyaan Anda? Iya. Ini pertanyaan saya di grup tersebut. Kebenarnya ini WhatsApp grup. Saya sering nanya seperti ini. Karena dia berulang, dia dua kali ya, dua kali berturut-turut itu memaksakan program ini. Iya. Oke. Yang berani nolak ya cuma saya aja gitu. Yang lain nggak ada? Iya. Nggak berani? Nggak ada. Nggak ada yang berani. Kenapa Anda berani? Ya saya nothing to lose ya. Karena toh saya juga sudah tahu ini kan saya mempertanyakan ini juga semenjak studi S3 saya diganggu juga. Ya udah saya udah diganggu, udah kandung diganggu. Ya saya juga akan memperjuangkan ini supaya tidak implementasi di IDI. Saya berpikir seperti itu. Jadi ini... Hingga saya mempertanyakan. Ini di WhatsApp grupnya IDI? WhatsApp grup salah satu perhimpunan seminat PBID. Oke. Tadi kan Anda bilang kalau mau praktek pengobatan tradisional jamu harus nggak boleh praktek sebagai dokter, harus menjadi nakestrat, dan sekarang ini kok dimasukkan di WhatsApp grupnya dokter tentang sertifikasi nakestrat. Kan ini tujuannya untuk dokter? Ya, karena ini maksudnya dokter itu artinya kalau mau meresepkan jamu atau herbal dia tidak boleh menjadi dokter, tapi menjadi nakestrat. Ganti profesi menjadi nakestrat. Jadi seperti pemutihan, gitu. Jadi dia bikin pelatihan, pelatihan untuk menjadi nakestrat, gitu. Tidak boleh praktek sebagai dokter atau cuma... Tidak boleh. Sama sekali? Tidak boleh praktek sebagai dokter. Jadi disuruh pilih. Pilih salah satu. Anda mau jadi dokter atau Anda mau jadi nakestrat. Kalau Anda mau meresepkan jamu atau herbal, Anda tidak boleh jadi dokter, tapi Anda menjadi nakestrat. Untuk menjadi nakestrat, malah saya, saya aja nih, yang sebagai ketua PD Poji, saya diminta untuk kuliah D3 jamu lagi. Anda kuliah D3 jamu saja supaya bisa jadi nakestrat, tapi praktek tidak sebagai dokter. Oke. Nah, tapi kan lucu. Lucu. Sementara sekolahnya D3 jamu itu pengajarnya adalah dokter-dokter dan apoteker. Iya. Lucu. Saya sendiri juga sempat waktu itu pernah ditawarin oleh salah satu Kaprodi-nya yang pertama pernah minta saya untuk jadi dosen tamu di sana. Saya bilang, ya lucu, saya diminta jadi dosen tamu di sana, tapi saya nggak boleh praktek. Tapi saya nggak boleh praktek dengan jamu, kan lucu sekali. Saya mau tanya, di video saya, saya tampilkan, video saya yang viral itu, saya tampilkan dokter Adip Kumaidi Ketum PBID sebagai komisaris Sido Muncul, yang adalah perusahaan jamu dan produk herbal. Jadi aneh sekali kalau Ketum-nya menjabat sebagai komisaris Sido Muncul, tapi dokternya tambah ditakut-takuti waktu mau pakai obat tradisional kita. Semang ketahuan Anda, ini yang Anda ketahui saja, apakah Ketum PBID punya peran dalam penghabatan atau penggangguan atau pengekangan yang Anda alami? Ya, sebetulnya secara langsung Ketum PBID tidak ya, secara langsung dia tidak mengganggu. Tetapi, dia tahu, karena sebelum dia menjadi Ketum PBID, ketika dia sudah menjadi Presiden ILEK, saya sudah menginfokan ke beliau bahwa ini loh, ada konflik of interest dari petinggi IDI yang juga saat itu masih menjadi pejabat di Kemenkes, saya sudah beritahukan semua. Tentang Prof A? Iya. Tentang Prof A dan juga anak-anak buahnya, saya sudah beritahukan ke Dr. Adip sejak beliau masih jadi Presiden ILEK. Saya sudah beritahukan semua tentang proyek NAKESERAT ini dan IDI mau dipakai untuk panjangan tangan lah, walaupun IDI itu tidak ada tupok ngurusin NAKESERAT kan, tapi kok malah ngurusin NAKESERAT kan, lucu. Itu semua sudah saya sampaikan. Dan beliau sempat bilang begini di WhatsApp, ya saya sudah tahu, saya sudah perhatikan ternyata benar apa yang dikatakan Dr. Ingrid. Sempat dia bilang seperti itu. Kemudian setelah dia menjadi ketum PBID, itu seolah-olah lupa dengan perkataannya sendiri, dengan apa yang sudah saya sampaikan. Dan membiarkan si Prof A dan anak-anak buahnya menjalankan aktivitas yang konflik tersebut termasuk bagaimana dokter-dokter dihambat, dia tahu, tapi diam. Kenapa berubah? Kenapa berubah? Saya juga tidak tahu persis, tetapi mungkin Prof A ini mungkin ada jasa kepada beliau saat pemilihan Presiden Elek misalnya, sehingga beliau bisa menang. sepertinya itu, karena kelihatannya hubungannya dekat dan ada kerjasama juga sepertinya di lembaga lain, misalnya seperti di lembaga kesehatan MUI. Untuk suatu proyek yang juga sebetulnya ada proyek nakestratnya juga di situ, menjadi bagian dari proyek di LK MUI tersebut. contohnya di LK MUI itu kan diantaranya misalnya membangun fasilitas sehat dan modalitas yang dipakai kan ada herbal. Nah, disitulah untuk pelaku atau praktisi herbalnya nakestrat itu masuk. Itu dokter atau dokter atau nakestrat? Bukan dokter, nakestrat yang lulusan B3. D3 jamu misalnya. Nah, itu juga yang menjadi concern kami, PDPOG. Karena kalau kita berpikir untuk keselamatan pasien, keamanan dari pasien, kan seharusnya praktisi dengan level D3, itu kan seharusnya tidak diberikan wawenang mendiagnosis dan memberikan terapi. Tapi ini mereka diberikan wawenang seperti itu dengan level pendidikan yang hanya D3. Itu kan sebetulnya risiko keamanannya cukup besar ya. Dan ini selalu kami pertanyakan di berbagai acara. Bahkan di acara Dialog Nasional 1, Dialog Nasional 2, kemudian ada Sara Sehan, itu kami selalu angkat topik itu. Jadi kami itu PDPOG selalu berupaya membangun Dialog dalam arti ini bagian dari advokasi regulasi karena pada tahun 2020, 2021, 2022 sebelum mulai rame rancangan Undang-Undang Kesehatan itu kami berupaya untuk mengajukan revisi peraturan pemerintah dan permen kes yang nakesrat itu tadi ya yang dokter itu tidak boleh memberikan pelayanan kesehatan tradisional. Pada saat Dialog Nasional 2, kami mengundang dokter Adib sebagai ketua umum PBID sebagai salah satu narasumber. Narasumber lainnya ada dari Kemenkes, dari DPR, dan lain-lain. Nah, dari semua narasumber, hanya PBID yang tidak mau datang. Oke. Karena memang saya minta beliau untuk menjadi narasumber tentang bagaimana dokter bisa memberikan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Jadi, kami tembak dalam arti ayo PBID bisa tegas nggak mau bilang ya atau tidak. Dokter Adibnya maksudnya. Nah, itu tidak datang. Sebelum acara sudah saya ingatkan berkali-kali. Dokter, mohon hadir di Zoom. Lempar-lempar. Terus beliau bilang, aduh, saya nggak bisa coba Anda tanya ke Wakil Ketua. Wakil Ketua PBID. Saya tanya ke Waketum 1. Saya tanya ke Waketum 2. Mereka nggak bisa. Terus saya dilempar lagi. Coba tanya Sekjen. Sekjen juga nggak bisa. Ya, karena nggak bisa saya balik lagi ke Dokter Adib. Gimana Dokter Adib tidak jawab. Sehingga pada saat acara sampai acara selesai tidak hadir. Jadi, dia satu-satunya narasumber yang tidak mau hadir. Oke, tanpa alasan yang jelas. Surat undangan kan sudah lama diberikan. Kan seharusnya kalaupun dia utus anak buahnya juga kan harusnya ada disposisi. Disposisi pun tidak ada. Iya, oke. Kemudian saya juga japri. Saya minta Dokter Adib tolong adakan atau koordinir dialog antara saya atau PD POG dengan Prof A dan anak buahnya. Kita selesaikanlah polemik ini, masalah ini. Tapi saya minta direkam. Saya bilang saya minta direkam supaya tidak ada dusta diantara kita. Tidak dijawab. Tidak dijawab sama sekali. Tidak dijawab. Oke. Jadi, kembali lagi ke pertanyaan dari dokter Tony. Jadi, dari dokter Adib sendiri, sebetulnya tidak ada secara langsung mengganggu kami ya, yang dokter-dokter yang biasa praktek jamu dengan Herbal. Tapi, dia membiarkan membiarkan Oknum atau yang tadi saya sebutkan, misalnya Prof A dan anak-anak buahnya ini untuk menjalankan proyek-proyeknya dengan konflik of interest-nya tadi. Dan bahkan kolaborasi misalnya di lembaga kesehatan MUI dengan proyek paskesiariahnya. Sehingga akhirnya saya berkesimpulan bahwa ID ini sudah terlalu banyak Oknumnya. Makanya biasanya saya ditanyanya begini, saya ditanya memang sama pengurus-pengurus ID. Dr. Ingrid, kenapa sih Dr. Ingrid kayak gitu mengkritik ID-nya? Kenapa Dr. Ingrid pro RU kesehatan? Jadi, banyak sekali pengurus ID yang nanya ke saya, jawabnya saya, kenapa Anda dukung RU kesehatan? Kenapa? 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 Saya selalu jawab. Dan mereka juga selalu kata-katanya sama. Kan kalau lumbung padi ada tikusnya, bukan lumbung padinya yang dibakar. Ini kan Oknum katanya. Dan jawaban saya juga tetap sama. Saya bilang Oknum itu sudah kebanyakan di ID. Selalu Oknum yang disalahkan. Saya bilang Oknumnya sudah kebanyakan. Nggak cuma di masalah tenaga kesehatan tradisional, masalah yang lain-lain yang sudah sering kita bahas. Sudah banyak sekali. Dan saya bilang kalau lumbung padi sudah kebanyakan tikusnya, kemudian pemimpin lumbungnya membiarkan, walaupun dia tahu, dan bahkan kolaborasi juga, ngasih panggung ke tikus-tikus, tidak ada jalan lain. Saya bilang, lumbungnya harus dibakar. Kemudian bangun lagi lumbung madinya dengan benar. Saya sampaikan selalu jawaban. Wah, menarik. Ini menarik. Dok, mungkin Adib kan tidak bisa langsung mengganggu Anda karena dia kan komisaris sudah muncul. Kalau dia mengganggu komisaris sudah muncul menghalangi pengobatan tradisional kan aneh. Nanti takutnya malah tambah gak laku. Produksi munculnya jadi berkurang dipakai dokter. Dok, saya masih penasaran kembali ke Prof. A. Prof. A. akan mengatakan Anda orang yang berbahaya. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Ini pertanyaan yang juga hanya dia yang tahu sebetulnya kenapa dia menganggap saya berbahaya. Tapi pada dasarnya begini. Ternyata dia sudah mengamati saya sejak awal. Karena saya berkecimpung di jamu itu sejak tahun 2010. Saya bisa dikatakan dokter aktivis jamu. Bahkan banyak yang memberikan julukan kepada saya serikandi jamu dan sebagainya. kemudian tahun 2012 saya lulus S2 Herbal itu lulusan terbaik. Kemudian saya menjadi ketua dua asosiasi dokter sentifikasi jamu. Kemudian saya juga sering menjadi peneliti uji klinik dari jamu. Bahkan yang di Wisma Athlete masa pandemi COVID-19 saya peneliti utama untuk uji klinik herbal di Wisma Athlete. jadi mungkin karena itu ya ditambah lagi saya ternyata terpilih jadi penerima biosiswa S3 yang memang S3-nya itu bertujuan untuk bagaimana jamu ini mendapatkan justifikasi ilmiah dengan metode-metode penelitian yang pas yang tepat sehingga bisa diakselerasi atau dipercepat untuk dipakai di pelayanan kesehatan. Artinya kan hasil disertasi itu diharapkan menjadi masukan penting untuk regulasi. Dan ya itu juga yang saya harapkan menjadi regulasi turunan dari undang-undang kesehatan ini. ya mungkin itulah mungkin saya dianggap sebagai orang berbahaya mungkin gitu. Soalnya kalau alasan lain apalagi gitu kan enggak ada alasan lain sepertinya. Oke dok Anda juga menyebutkan bahwa seminar webinar Anda dibatalkan. Oke ini ini adalah salah satu webinar atau seminar yang Anda adalah nada sumber. Ini ceritanya gimana? Jadi dimohon menjadi pembicara di sini. Jadi begini semenjak saya dicoba digagalkan basis wise tiga saya setelah itu memang saya seperti di blacklist gitu ya oleh Ibi. Walaupun waktu itu blacklistnya masih terbatas karena sebelum tahun 2022 saya masih sering jadi pembicara di acara-acara webinar-webinar ber-SKPID karena memang itu penyelenggaranya dari cabang-cabang di daerah yang belum sempat mendapatkan informasi bahwa saya di blacklist gitu ya. Kemudian saya sempat juga menjadi pengurus Ibi Jakarta Timur. saya sempat juga jadi pengurus Ibi wilayah DKI Jakarta. Nah setelah itu saya betul-betul di blacklist dari semua kepengurusan Ibi cabang wilayah maupun PBID. Oke. Dan itu sih jelas ada buktinya ya beberapa WA chat dengan beberapa pengurus Ibi itu sudah menyatakan bahwa memang saya di blacklist memang saya dilarang untuk menjadi pengurus oleh anak buah dari Prof A. Prof A ini sangat berpengaruh ya? Oh sangat pengaruh kuat. Ya mungkin karena sudah lama sekali di Ibi dari sebelum tahun 2014 juga sudah di Ibi. Oke. Sampai sekarang kan. Nah kemudian yang terakhir yang tadi webinar tahun bukan webinar pertemuan ilmiah tahunan Ibi Cabang Jakarta Timur panitianya sempat mengontak saya untuk menjadi pembicara. Saat itu saya sudah berpikir wah ini jangan-jangan saya di cancel nih saya udah berpikir sih Anda sudah di blacklist waktu itu? Iya karena saya sudah di blacklist tapi dari panitianya mungkin tidak tahu. Karena kan kepanitian khusus dari PIT Pertemuan Ilmiah tahunan. saya diundang sebagai pembicara kemudian saya diminta mengisi lembar kesediaan saya isi lembar kesediaan tanda tangan topik sudah ditentukan saya bicara untuk sindrom metabolik kemudian tiba-tiba lima hari sebelum hari H saya ditelepon mereka bilang anak buahnya Prof A tidak setuju saya menjadi pembicara fit sehingga saya dibatalkan gitu ya kemudian saya minta ke panitia membatalkan pakai cara lisan begini saya bilang tolong tulis surat saya bilang gitu dan juga player acara yang ada nama saya tolong diganti di update karena kan saya udah dipecat jadi pembicara saya bilang jangan tampilkan nama saya lagi dong di flyer dan saya minta surat tadi surat pembatalan saya menjadi pembicara saya bilang supaya etis kan kalian minta saya jadi pembicara melalui surat saya bilang gitu surat permohonan pembicara maka ketika kalian membatalkan saya maka saya minta surat pembatalan akhirnya mereka buat surat pembatalan walaupun sebetulnya mereka nggak berani bilang alasannya itu karena anak buah prof.A nggak setuju saya jadi pembicara alasannya apa? alasannya alasan yang tertulis di surat pembatalan alokasi waktu tidak mencukupi atau tidak memadai pokoknya alasan yang dibuat-buat karena rundown acara udah jelas saya bicara tanggal berapa jam berapa gitu kan dok itu tadi banyak sekali pembicara di situ ini tentang pengobatan tradisional atau? jadi pit itu aneka macam tema dok jadi makanya ada tema tentang penyakit dalam ada tema tentang misalnya bedah plastik semua tema hampir bisa dikatakan semua tema dari cabang-cabang ilmu teran itu ada campur-campur dan untuk herbal saya yang mewakili kalau ini dok kalau ini acara webinar dimana penyelenggaranya sebetulnya adalah kooperasi dokter Jakarta Selatan dan BUMN Indofarma oke ya dan ini awalnya sudah disetujui SKP ID-nya oke lalu tiba-tiba setelah saya share slayer ini ke WhatsApp grup LKM UI dimana disitu ada dokter Adif di dalam WhatsApp grup tersebut lalu tiba-tiba selang beberapa menit langsung saya dihubungi oleh sekretariat admin ID Jakarta bahkan pengurus-pengurus ID yang lain itu menghubungi saya mempertanyakan SKP terus saya bilang kenapa saya yang dihubungi panitianya bukan saya saya bilang panitianya kan Indofarma BUMN dan kooperasi ID Jakarta Selatan dan itu mereka tahu panitianya siapa kenapa saya yang di-secer saya bilang ya pokoknya nggak bisa jawab tujuannya apa nyecer Anda nyecer Anda kan Anda nyecer saya itu nyecer saya itu seperti mengintiminasi gitu ya ini kenapa ini bikin acara kayak gini SKP-nya dari siapa ini siapa yang nerbitin SKP-nya mana surat permohonan SKP-nya apa pokoknya seperti itu saya kayak dihujani banyak pertanyaan dan itu terus terang saya merasa terganggu ya annoying sekali karena itu beberapa jam sebelum acaranya dimulai saya bilang saya disini berbicara saya bilang kenapa saya yang di-secer saya sampai whatsapp dokter Adik juga kemudian saya whatsapp juga sekjennya saya bilang ini kenapa ribut kayak gini saya bilang ini acara kecil saya bilang cuma webinar aja kenapa ributnya sampai seperti ini nggak dijawab nggak dijawab kemudian tiba-tiba saya dapat kabar dari panitia bahwa SKP-nya nggak nggak jadi dapat itu untuk seluruh acaranya atau untuk seluruh acara nggak ada SKP jadi modusnya sama yang dialami oleh dokter Ning diganggu oleh organisasi profesi acara bisa tetap berlangsung karena mungkin ada tanah penyelenggaranya ada BUMN mungkin mereka juga tidak punya kuasa untuk membatalkan oke dok ini topik lain ini draft RUU kesehatan saya ingin tanya pasal 161 ayat 2 saya bacakan dok pengelolaan pengelolaan geria sehat sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilaksanakan oleh penanggung jawab atau kepala fasilitas pelayanan kesehatan tradisional geria sehat yang wajib dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan tradisional tenaga kesehatan tradisional yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi STR pertanyaan saya tenaga kesehatan tradisional dengan STR ini maksudnya apa? ya ini terkait dengan yang saya katakan proyek dari Prof A dan anak-anak buahnya itu dimana mereka membuat profesi baru yang dinamakan tenaga kesehatan tradisional kita singkat sebagai nakestrat dan pendidikannya itu yang sekarang ada adalah D3 dan D4 dan mereka itu kan seperti dokter seperti dokter sehingga mereka memiliki STR oke dan mereka ini kan diberi wewenang bisa mendiagnosis dan bisa memberikan terapi tradisional di geria sehat geria sehat itu ibaratnya seperti praktek mandiri atau kliniknya nakestrat jadi fasiankes khusus nakestrat oke nah pasal ayat 2 ini yang dan keseluruhan ayat pada pasal 161 ini ini adalah bisa dikatakan pasal selundupan ya atau pasal titipan ya tiba-tiba muncul tiba-tiba muncul pasal ini di dalam draft RUU kesehatan oke oke munculnya dimana munculnya di draft RUU kami notisnya itu waktu public hearing public hearing oleh kemen kes itu kami baca draftnya seperti itu kemudian pada saat acara jadi waktu hearing itu Anda punya draftnya ya punya draftnya organisasi profesi ID kan bilang mereka nggak dapat draftnya itu kenyataan atau bohong bohong mereka punya draftnya Anda punya draftnya oke lanjut yang 161 karena public hearing itu kan diundang banyak sekali dari PBID itu selalu diundang jadi setiap yang diundang datang public hearing itu pasti bisa lihat draftnya karena kita bisa kasih masukan terhadap suatu pasal ataupun protes bisa nah pada saat public hearing yang saya hadiri kebetulan public hearing oleh Dijen Farmalkes farmasi dan alat kefarmasian dan alat kesehatan nah kami Podepoji menyampaikan keberatan terhadap pasal 161 tersebut dan kebetulan ada profesi farmasis juga yang keberatan juga dengan pasal yang sama ya karena mereka merasa ini kok monopoli gitu kan monopoli dari profesi baru lagi ya profesi yang baru dilahirkan yaitu tenaga kesehatan tradisional disebutkan pas yang kesenya geria sehat sebagai satu-satunya tempat dilaksanakannya pelayanan kesehatan tradisional padahal sorry dok saya potong ini pasal baru di pasal baru di undang-undang praktek kedokteran tahun 2004 tidak ada jadi ini pasal baru yang dimasukkan disitu iya tiba-tiba ada gitu ya tiba-tiba ada disitu dan itu sebetulnya ya saya melihat itu pasal berasal dari peraturan pemerintah dan permentes yang disusun oleh si Prof A itu itu dimasukkan substansinya ke dalam draft dari RU Kesehatan diselundupkan gitu diselundupkan diselundupkan karena kan di undang-undang kesehatan yang lama tidak ada itu tiba-tiba ada saja kemudian kami protes dan parmasis juga protes apalagi pasal sebelumnya itu sudah menyatakan upaya kesehatan tradisional itu bisa dilaksanakan di praktek mandiri fasilitas pelayanan kesehatan tradisional puskesmas rumah sakit sudah disebutkan seperti itu kenapa tiba-tiba ada pasal yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional hanya bisa dilakukan di geria sehat itu kan kontradiktif nah pandesat public hearing itu dari direktur distribusi dan produksi kefarmasian sudah memberikan instruksi kepada sekretarisnya untuk dicatat dicatat masukan ini untuk nantinya bisa disampaikan untuk nantinya bisa dibahas di Kemenkes lagi untuk kemudian disampaikan ke komisi 9 DPR di panjaknya nah setelah itu ketika ada penyerahan draft RU kesehatan dari Kemenkes ke komisi 9 DPR kepanjaknya itu itu kami mendapatkan draftnya lagi kan kami PDPOG mendapatkan draftnya lagi kamu lihat kami lihat loh kok tetap sama gitu protes protes kami ini berarti entah dicatat atau tidak atau tidak didengerin atau dicatat tapi tidak di akomodir gitu ya ini kami pertanyakan juga sih tapi ya tidak ada jawaban dan kemudian kami langsung berupaya di DPR itu itu setelah undang-undangnya dikirim ke DPR ya ya jadi pas masa pembahasan oleh panjak sebelum pengesahan kami dua kali datang ke sana Anda kan feedbacknya pada waktu hearing di Kemenkes dan tidak ada tidak jadi usulan Anda tidak di akomodir tidak di akomodir Anda tahunya waktu undang-undang ini diserahkan di DPR di Panja ya setelah RU ini sudah di tangan DPR kembali itu kami mengetahui gitu dari draftnya dan dari DIM yang kan DIM-nya juga di-share ya daftar inventaris masalah dari apa pasal-pasal yang nanti direvisi dari Kemenkes itu apa-apa saja kami lihat tidak ada revisi oke oke sehingga kami ke DPR ya ke DPR kami datang sampai dua kali oke kami datang dua kali kami sampaikan secara tertulis jadi secara lisan dan tertulis dan Alhamdulillah pada saat DPR membahas panjanya membahas itu pasal tersebut dihapus sesuai usulan kami sehingga undang-undang ya Alhamdulillah sehingga undang-undang kesehatan yang sekarang disahkan itu tidak ada pasal tersebut jadi adanya pasal yang menyatakan secara adil bahwa pelayanan kesehatan tradisional bisa dilaksanakan di semua fasiankes jadi artinya dokter juga bisa melakukan pelayanan kesehatan tradisional betul cuman memang kan kita harus mengawal ya PP dan Permenkesnya karena pastinya kami duga tidak akan tinggal di dalam yang menitipkan menitipkan pasal ini tentu nanti akan berupaya di rancangan PP dan Permenkes sehingga kami juga merasa harus mengawal jadi ini bisa dititip-titipkan di dalam itu banyak jaringannya udah jaringannya banyak jaringannya ada di mana-mana iya betul nah oleh karena itu kami tuh memberikan usulan selama ini agar yang menjadi pengurus IDI itu jangan yang merangkap jadi regulator jangan yang merangkap jadi PNS misalnya di Kemenkes karena pasti akan selalu ada tuh konflik kepentingan jadi seharusnya pengurus IDI tidak merangkap sebagai regulator karena kan IDI itu kan operator jadi harusnya jadi operator tidak menjadi regulator juga nanti jeruk makan jeruk juga selain konflik kepentingan di samping juga memang tidak rangkap jabatan dengan jabatan-jabatan tertentu di perusahaan yang ada kaitannya dengan kesehatan akhirnya juga nantinya konflik of interest juga komisari si Domunjul itu juga konflik of interest iya betul seharusnya kan tidak ada jabatan seperti itu kalau menjadi pengurus iklan 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 itu juga iklan betul betul sekali jadi saya berpikir begini kami yang pro RU kesehatan itu kan dikatakan sebagai penghianat saya selalu membalikan saya katakan yang penghianat itu justru kalian loh yang melarang dokter yang selama ini dari zaman dulu sudah pakai herbal jamu untuk komplementer kan selama ini juga kebanyakan dokter juga memberikan herbal itu sebagai komplementer bukan sebagai terapi utama dan di luar negeri pun itu udah biasa selama bisa dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya kan begitu nah tiba-tiba ada oknum yang melarang dokter untuk pakai herbal malah dia bikin profesi baru yang profesi barunya itu untuk menyingkirkan dokter dari pelayanan kesehatan tradisional nah itu bukannya yang lebih cocok tuh jadi disebut penghianat 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 profesi dokter gitu kalau kita kita lihat dengan kacamata akal sehat ya mereka itu penghianat mereka yang penghianat dok sebelum kita tutup saya akan tunjukkan satu foto dan saya ingin Anda berkomentar singkat tentang foto ini komentar saya bisa dikatakan hoax narasinya jadi seolah-olah kan dinarasikan bahwa RU kesehatan itu mementingkan atau membuat liberalisasi dan kapitalisasi dunia kesehatan kalau kami melihatnya itu ya hoax tidak ada buktinya ini kan semacam alasan yang dibuat-buat atau dugaan teori konspirasi dan sebagainya jadi ya narasi wacananya memang hoax kalau saya lihat tidak cuma ini kan sebetulnya ada banyak lagi yang lain dan bisa dikatakan ini hoax apakah Anda berpikir yang sekarang ini sebelum Undang-Undang Kesehatan disahkan apakah yang dilakukan organisasi profesi bersama kroni-kroninya ini apakah ini yang bukankah ini yang dinamakan liberalisasi dan kapitalisasi menurut Anda bagaimana ya bisa jadi karena dengan adanya kebebasan kebebasan dari pengurus IDI dia bisa menjadi komisaris dia bisa menjadi pejabat di Kemenkes itu kan artinya bebas banget ya akhirnya di liberalisasi juga dengan dia melakukan segala macam proyek-proyek yang sebetulnya juga berorientasi pada kapital juga keuntungan finansial keuntungan personal akhirnya seperti itu jadi konflik of interest itu juga cerminan dari adanya kapitalisasi juga ini munafik di samping memang etiknya juga bermasalah oke oke terima kasih banyak dokter Ingrid Tania yang telah meluangkan waktu untuk mengenangkak misteri yang selama ini terserubung dari masyarakat Indonesia dok saya percaya ikatan dokter Indonesia itu didirikan untuk tujuan yang mulia tapi dengan berjalannya waktu dan dinamika politik organisasi ini menjadi sangat kuat dan berkuasa dan inilah yang membuat IDI menjadi organisasi profesi kedokteran yang paling kacau di dunia ini menurut saya di dalamnya ini dipenuhi oleh banyak konflik kepentingan Anda sudah menyebutkan banyak sekali tadi contoh-contohnya sistem kesehatan Indonesia berhasil diselamatkan oleh undang-undang kesehatan yang baru saja disahkan jadi IDI tidak lagi berkuasa sebenarnya organisasi profesi ini punya kesempatan terakhir untuk memulihkan reputasinya yang rusak dengan menutupi kebobrokan dengan kebohongan penghasutan menurut saya ini adalah suatu kebodohan dan kedunguan hal yang paling tepat ini saran saya hal yang paling tepat yang bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin IDI adalah mengakui ketidakberesan yang ada selama ini yang terjadi di dalam organisasi profesi dengan jujur dan transparan memang ini tidak mudah tapi saya percaya kalau mereka melakukan ini dengan jujur dan transparan saya percaya masyarakat Indonesia akan bisa memaafkan kesalahan di masa lalu dan saya doakan ini dari hati saya yang tulus saya doakan IDI akan menjadi organisasi yang mulia yang menjunjung tinggi standar dan etika kedokteran terima kasih ku ucapkan bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis saya dokter Tony Stiobudi sampai jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya salam sehat salam waras dan merdeka selamat menikmati